Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Berjumpa lagi dengan saya Sintia dalam waktu teduh Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan Kiranya hikmat dari ala Bapak yang memampukan kita untuk mengerti firman Dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita Renungan harian hari ini berjudul Sinar yang memudar Bacaan Alkitab diambil dari 2 Korintus 3 ayat 5 sampai 18 Nats pembimbing hari ini diambil dari 2 Korintus 3 ayat 10 Demikian firman Tuhan Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia Jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini Sama sekali tidak mempunyai arti Dalam beberapa hal Hukum Taurat Musa bagi orang Kristiani Sama seperti kruk bagi seorang atlet Keduanya baik apabila diperlukan dan digunakan dengan benar Namun kruk tidak dapat digunakan untuk memenangkan perlombaan lari cepat 90 meter Demikian juga bersandar pada sebuah sistem hukum Tidak pernah dapat membawa kemenangan rohani bagi kita Paulus menekankan penyusutan kebesaran hukum perjanjian lama Dengan membandingkannya dengan kemuliaan hidup Dan kebebasan di alam roh yang tiada taranya Mengacu pada wajah Musa yang bersinar setelah menerima 10 perintah Allah Rasul Paulus berkata bahwa memudarnya sinar wajah Musa Sama seperti wahyu di gunung Sinai yang diterimanya Wahyu itu bersifat sementara dan tidak lengkap Orang Israel akan segera menyadari bahwa Pesan Allah dari gunung itu Juga standar yang akan digunakan untuk menghakimi mereka Namun di mana roh kudus memerintah Di sana terdapat anugerah yang melimpah Dan keagungannya jauh melebihi keagungan Taurat itu Bayangkan sebatang korek api Yang menyala di dalam sebuah tempat yang gelap kulitah Munculnya nyala api Yang tiba-tiba itu Memberikan sebuah pertunjukan sinar yang mengesankan Namun Jika Anda menyalakan sebuah korek api Di bawah terik sinar matahari Percikan sinarnya akan tampak tidak berarti Kesepuluh perintah tersebut Bersifat menuntut dan pada akhirnya menghakimi Akan tetapi Hidup di dalam roh membawa pengalaman kuasa Allah Yang mengubahkan ke dalam hati kita Kudarnya keagungan Taurat Tidak sebanding dengan kemuliaan anugerah Allah Terima kasih telah menonton 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 Demikian renungan harian hari ini Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton